Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas yang akan saya berikan tepatnya pada pertemuan ke-14 perpuliahan optik ini. Jadi tugas ini merupakan tugas kelompok yang sekaligus saya jadikan sebagai tugas kuis. Jadi ini double akan saya nilai. Saya nilai sebagai tugas kelompok dan juga sebagai kuis. Jadi nilainya cukup tinggi nilainya ya karena ada dua penilaian di sini. Jadi mohon untuk jangan disiasiakan. Ditambah lagi ini adalah pekerjaan kelompok yang bisa dikerjakan bersama-sama sehingga power point. Saya akan share skrinkan. Baik, jadi karena ini merupakan tugas kelompok, saya akan membagi teman-teman semuanya menjadi 12 kelompok. Jadi saya akan membagi menjadi 12 kelompok. Jadi sebelumnya saya akan tugas kelompok dan kuis optik 4A. Yang pertama saya akan coba membagi kelompoknya, tetapi saya akan mengambilnya dari portal. Tulis nama-nama kita, kelas 4A. Ntar 4, 1, 1, 5. 4, 1, 1, 5. Ntar 1, 1, 5. 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Dantar. Jadi saya akan ambil dari portal Ulangan nilai 60-2020 Bentar ya Bentar ya Untuk membagi kelompok-kelompok Teman-teman menjadi Saya akan bagi menjadi Menjadi Bentar Karena kita 39 orang Saya akan bagi menjadi 12 kelompok ya Saya akan menjadi 12 kelompok Jadi berikut ini Sintia Hasibuan adalah kelompok 1 Kemudian Revina Salmi juga Kelompok 1 Lalu Yulia Soteria Simatupang Juga kelompok 1 Ada 3 orang Kelompok 1 Kemudian kelompok 2 Ada Dona Permatasari Kelompok 2 Kemudian Ada Dina Mega Gita Chayani Kelompok 2 Dan ada Juli Pratiwi Kelompok 2 Nah sedangkan Kelompok 3 Eka Juliarnita Lawli Kelompok 3 Sri Purwaningsih Juga kelompok 3 Kemudian Indri Widya Stuti Juga kelompok 3 Selanjutnya Kelompok 4 Dimulai dari Nur Hidayati Ma'is Kelompok 4 Lalu ada SM Haris Rizaldi Kelompok 4 Sari Batul Islamia Juga kelompok 4 Sedangkan Kelompok 5 Saya mulai dari Lamria Tambunan Kemudian Sari Aimi Juga kelompok 5 Selanjutnya Ada Friska Widiana Juga kelompok 5 Sedangkan Kelompok 6 Saya ambil Pertama Naufal Akbar Bagri Kelompok 6 Lalu Alifi Lindi Alifi Lindi Putri Kelompok 6 Lalu Fida Syari Harap Dumpuk 6 Sedangkan Kelompok 7 Saya ambil Nur Ramadanti Kemudian Indah Takwilaya Indah Takwilayati Juga kelompok 7 Dan Satu Lagi Adalah Aninda Nadia Tasha Kelompok 7 Sedangkan Kelompok 8 Saya ambil Dari Joko Ramadhani Kelompok 8 Lalu Aulia Deli Maharani Kelompok 8 Lalu Eri Aryani Juga Kelompok 8 Sedangkan Kelompok 9 Mulai Dari Nur Hatifa Yusana Kelompok 9 Kemudian Elgisah Putra Ramadhan Juga Kelompok 9 Kemudian Radiyatul Aisy Juga Kelompok 9 Nah Kelompok 9 Ini Berjumlah Empat Orang Satu Lagi Adalah Iovita Marlina Sari Kelompok 9 Gimana dengan Kelompok 10 Kelompok 10 Yang pertama Novia Yunanda Kelompok 10 Lalu Repno Ika Ning Tias Juga Kelompok 10 Lalu Putri Ramadhani Juga Kelompok 10 Juga 4 Juga 4 Kelompok 10 Juga 4 Orang Ditambah Dengan Pani Dwi Putri Juga Kelompok 10 Kelompok 11 Yang pertama Erin Indriani Kelompok 11 Lalu Shilpi Shilpi Mulia Juga Kelompok 11 Lalu Nur Fadila Utari Juga Kelompok 11 Sudah 3 Satu lagi Adalah Aprilia Aprilia Nur Hasti Juga Kelompok 11 Sedangkan Kelompok 12 Adalah De Vila Rosa Kelompok 12 Lalu Kelompok 12 De Vila Rosa Lalu Harley Padensi Kelompok 12 Dan Putri Hana Salsabila Kelompok 12 Artinya Kelompok 12 3 orang Nah Seperti itu ya Sekarang Saya stop Screen Saya Kembalikan Screennya Ke PowerPoint Nah Jadi Saya tulis Di sini Kelompok 1 Ada Kelompok 1 Sampai Kelompok 8 Sampai Kelompok 8 Ini Terdiri Atas 3 Orang Kelompok 9 Sampai Kelompok 11 Terdiri Atas 4 Orang Dan Kelompok 12 Terdiri Atas 3 Orang Itu Pembagian Kelompoknya Sekarang Saya Akan Menjelaskan Tugasnya Seperti Apa ya Jadi Tugas Yang Akan Dibuat Adalah Membuat Membuat Sebuah Makalah Nah Tentang Tentang Materi Perkuliahan Pada Video Pembelajaran Video Perkuliahan Kita Seperti itu Jadi topiknya adalah Membuat Maaf Tugasnya adalah Membuat Sebuah Makalah Tentang Materi Perkuliahan Kita Yang sudah Selama ini Saya persiapkan Pada video Perkuliahan Yang sampai Ini Akan Saya Lengkapi Menjadi 12 Tugas Artinya ada 12 Video Tugasnya Membuat Makalah Jadi Minimal Minimal 10 Halaman Dan Maksimal 15 Halaman Diketik Diketik Pada Kertas A4 Fontnya Adalah Times New Roman Size 12 Dan Line Spacing 1.5 Seperti itu Sedangkan Marginnya Marginnya Kiri Sama Dengan Kanan Sama Dengan Bawah Sama Dengan Atas Yaitu 3 Sentimeter Nah Lalu Apalagi Yang Saya Sampaikan Jadi Halaman 10 Halaman Atau Maksimal 15 Halaman Ini Tidak Tidak Dihitung Tidak Dihitung Halaman Cover Komad Daftar Pustaka Atau Daftar Isi Dan Daftar Dan Yaudah Itu Saja Halaman Cover Kata Pengantar Komad Jadi Sekali lagi 10 Halaman Atau Masimal 15 Halaman Itu Tidak Termasuk Cover Kata Pengantar Daftar Isi Dan Daftar Pustaka Tetapi Cover Ini Harus Dibuat Kata Pengantar Juga Harus Dibuat Daftar Isi Juga Harus Dibuat Dan Daftar Pustaka Juga Harus Dibuat Disini Saya Akan Jelaskan Satu Per Satu Bagaimana Cara Membuat Cover Buatlah Cover Dengan Format Jadi Format Cover Itu Tentu Yang Paling Atas Buat Judulnya Tugas Kelompok Optik 4A Kemudian Dibawahnya Ada Judulnya Apa Setelah Judul Ada Logo UNRI Setelah Logo UNRI Ada Identitas Kelompok Nama NIM NIM Kalau Ada Tiga Orang Berarti Tiga Orang Kemudian Ada Program Studi Program Studi Blah 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 Jurusan Fakultas Pegurunan Ilmu Pendidikan Dan Universitas Riau 2021 Itu adalah Format Cover Jadi Covernya ini Dibuat Semuanya Size-nya 12 Dibulkan Masih Tetap TNR Kemudian Setelah Ini Ada Kata Pengantar Kata Pengantar Silahkan Silahkan Ditulis Satu Halaman Saja Kemudian Setelah Kata Pengantar Ada Daftar Isi Silahkan Dibuat Daftar Isinya Dengan Rapi Dan Cocok Antara Daftarnya Dengan Isinya Di belakang Kemudian Konten Makalah Konten Atau Isi Makalah Isi Makalah Silahkan Dibuat Langsung Saja Contoh Persamaan Maxwell Langsung Saja Persamaan Maxwell Dan Apa Misalnya Seperti itu Jodohnya Langsung Kita tulis Sepertinya Silahkan Persamaan Juga Diketikan Dengan Size Yang sama Size 12 Tidak Boleh Persama Nya Main Apa Namanya Snapshot Snapshot Main Print Screen Tidak Saya Terima Tapi Harus Diketik Menggunakan Equation Lalu Kalau ada Gambar Silahkan Dimasukkan Gambar Kalau Gambarnya Dari Internet Silahkan Dimasukkan Atau Dari Buku Silahkan Tetapi Dibuatkan Sumbernya Kalau Kita Mengambil Gambar Apa 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 Saja Yang Perlu Dituliskan Pada Konten Isi Makalah Ini Tulislah Artinya Anda Sebagaimana Tadi Yang Ditugaskan Adalah Membuat Makalah Tentang Materi Perkuliahan Kita Misalkan Materi Tentang Persamaan Maxwell Dan Gelombang Elektromagnetik Misalnya Tuliskan Teorinya Seperti Apa Persamaan Persamaannya Seperti Apa Elaborasikan Atau Deskripsikan Berdasarkan Video Pembelajaran Yang Sudah Kita Buat Sebetulnya Kalau Teman-teman Simak Dari Video Itu Dan Sudah Membuat Catatan Perkuliahan Ketika Saya Tugaskan Mungkin Tidak Perlu Membuat Dari Awal Paling Tinggal Nambah Nambah Sikit Aja Lagi Untuk Mencukupkan 10 Halaman Jadi Tidak Boleh Hanya Rumus Rumus Jelaskan Itu Sudah Penjelasan Saya Di Tuliskan Penjelasan Saya Di Seperti Itu Kalau Masih Kurang Silahkan Ambil Dari Referensi Lain Dari Buku Dari Jurnal Dari Internet Silahkan Lalu Yang Terpenting Adalah Tidak Tidak Kopi Dari Internet Lalu Kami Mau Menulis Siapa Silahkan Ditulis Sendiri Pakai Bahasa Sendiri Jangan Dikopi NPS Langsung Lalu Daftar Isi Maaf Daftar Pustaka Buatlah Daftar Pustakanya Minimal Lima Minimal Lima Daftar Pustaka Boleh Buku Jurnal Internet Silahkan Formatnya Adalah Nama Awal 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 Koma Uruf 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 Nama Gimana ya Uruf Nama Yaudah Contohnya Seperti ini Misalnya Deddy Irawan Kalau Deddy Irawan Berarti Saya tulis Irawan Komad Yang kedua Siapa Misalnya lagi Misalkan Saya berdua Dengan Jalil Ali Misalnya Jadi saya buat Ali Koma J Lalu Koma Tahunnya Tahun berapa 2013 Misalnya Lalu Koma Baru buat Judulnya Judul Apa Setelah Judul Koma Lagi Baru Penerbitnya Apa Misalnya Jurnal Optik Jurnal Optik Jurnal Optik Elsevier Elsevier Misalkan Netherlands Netherlands Misalnya Yaudah Seperti itu Saja Nah Kalau buku Misalnya Buku 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 Kolide Resnik Misalnya Tulis saja Resnik Resnik Komaha Komaha Karena dia sendiri Tahun berapa Misalnya 2003 Misalnya Komaha Fisika Jilid Satu Komaha Penerbitnya Apa Penerbit Komaha Tempat Terbit Minimal Ada Lima Daftar Kesaka Baik Lalu Apalagi yang ingin Saya sampaikan Nah Sekarang Kita lihat Topiknya Jadi Saya akan Berikan Topiknya Yang pertama Untuk Kelompok Satu Kelompok Satu Topiknya Adalah Sebentar Saya Buka Video Perkuliahan Kita Sebentar 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 Oke Baik Langsung Saja Jadi Kelompok Satu Itu Dulu Video Perkuliahan Kita Materinya Adalah Kelompok Satu Persamaan Maxwell Dan Gelombang Elektromagnetik Sedangkan Kelompok Dua Kelompok Dua Adalah Hukum Senelius Dan Persamaan Presner Hukum Senelius Dan Persamaan Presner Lalu Kelompok Tiga Adalah Persamaan Persamaan Presnel Yang ketiga Adalah Total Internal Reflection Total Internal Reflection Ini Kelompok Tiga Dan Atau Hukum Pemantulan Sempurna Kemudian Dimana Dengan Kelompok Empat Kelompok Empat Setelah Hukum Senelius Dan Persamaan Persenal Kemudian Total Internal Reflection Cahaya Dan Alat Optik Cahaya Dan Alat Optik Kemudian Yang kelima Difraksi Dan Interferensi Cahaya Difraksi Dan Kelompok Lima Difraksi Dan Interferensi Cahaya Kelompok Enam Kelompok Enam Adalah Pengenalan Dasar Komunikasi Fiber Optik Pengenalan Dasar Komunikasi Fiber Optik Serangkan Kelompok Tujuh Pandu Web Optik Kelompok Tujuh Web Guide Optik Atau Pandu Kelombang Optik Sedangkan Kelompok Delapan Kelompok Delapan Kelompok Delapan Adalah Optical Loss Pada Fiber Optik Sedangkan Kelompok Sembilan Sedangkan Kelompok Sembilan Adalah Instalasi Dasar Fiber Optik Instalasi Dasar Instalasi Dasar Fiber Optik Laser Diode Laser Dioda Laser Laser Dioda Dan LED Kemudian Kelompok 11 Adalah Foto Detektor 11 Adalah Foto Detektor Atau Foto Dioda Foto Detektor Foto Dioda Nah Jadi Ini Kelompok 12 Kelompok 12 Ini Sebetulnya Video Perkuliahan Kita Tidak Ada Tetapi Saya Buatkan Saja Disini Materinya Yaitu Kelompok 12 Setelah Foto Detektor Dan Foto Dioda Ini Sebetulnya Ada Saya Akan Menugaskan Untuk Membuat Makalahnya Topiknya Adalah Sensor Sensor Optik Sensor Optik Sensor Optik Sensor Optik Ini Di Dalam Nanti Ada Fiber Sensor Break Grating Dan Ada Is Dalamnya Juga Tentang Maxender Interferometer Ini Ada 12 Kelompok Dan Kelompok 12 Khususnya Tidak Ada Video Perkuliah Silahkan Dicari Dari Internet Sumbernya Sangat Banyak Internet Silahkan Dipersiapkan Jadi Tugasnya Itu Tugasnya Adalah Elaborasikan Jadi Kembangkan Atau Elaborasikan Materi Video Perkuliahan Kita Nah Intinya Apa Supaya Materi Ini Semakin Berkembang Dan Semakin Banyak Informasi Yang diperlukan Agar Kedepannya Perkuliahan Optik Ini Dapat Lebih Baik Tentunya Tentunya Bukan Untuk Orang Lain Melainkan Untuk Kita Juga Khususnya Program Studi Pendidikan Fisika Dan Yang paling Dekat Adalah Untuk Mahasiswa Pendidikan Fisika Tentunya Untuk Junior-junior Kalian Nantinya Nah Ini Topiknya Jadi Jangan Terlalu Intinya Ikuti Saja Video Tersebut Catat Saja Apa Yang Ada Di Video Tersebut Nah Lalu Jelaskan Dia Penjelasan Saya Kan Juga Ada Di Sana Selain Ada Penjelasan Saya Silahkan Tambah Dengan Penjelasan Lain Dari Referensi Referensi Lain Kalau Ada Perumusan Yang lain Silahkan Dimasukkan Perumusan Yang lain Dari Referensi Yang berkaitan Itu Tugasnya Lalu Kapan Dikumpulkan Submission 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 Deadline Submission 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 Deadline Submission Tanggal Hari Jumat Berarti Tanggal 11 Dua minggu Lagi Dari sekarang Hari ini Tanggal 28 Jumat Berarti 11 Juni 11 Juni Hari Jumat 11 Juni Pukul 11 Juni Pukul 11.59 WIB Ini 11.59 Ini Tentunya AM HM 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 WIB Ini Sebelum Ujian Tepatnya Jangan Telat Untuk Mengumpulkan Jadi Sekali lagi Penilaiannya Penilaian Nelan Akan Saya Nilai Sebagai Satu Tugas Kelompok Jadi Sekaligus Satu tugas Untuk Satu Pekerjaan Untuk Dua Penilaian Tugas Sekaligus Sekali Jalan Supaya Dapat Membantu Nilai Tempat Dan Nantinya Ujian Ada yang Rendah Nah Jadi Itu saja Yang dapat Saya Sampaikan Terkait Tugas Matatuliah Optik Kelas 4A Ini Mohon Dikerjakan Dengan Sungguh Sungguh Karena Waktu Yang Saya Berikan Rasanya Sangat Lama Tetapi Jangan Di Anggap Waktu Yang Lama Itu Untuk Ditunda Tunda Pekerjaan Tapi Kalau Bisa Dikerjakan Secepatnya Jadi Di Sini Saya Buatkan Apabila Mengumpulkan Mengumpulkan Tugas Pada Tugas Sebelum Maaf Apabila Mengumpulkan Tugas Setelah Setelah Deadline Maka Akan Berlaku Pengurangan Nilai Jadi Jangan Sampai Telat Itu Saja Yang dapat Saya Sampaikan Kalau Ada Yang Ingin Disampaikan Terkait Tugas Ini Mungkin Nanti Bisa Didiskusikan Melalui Grup WhatsApp Kelas 4A Optik Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tugas Tugas Bisa Tugas